Bisa beli dan trending di telegram, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini kita akan membahas satu proyek yang sangat menarik sekali, di mana dengan adanya proyek ini kita dapat membeli koin di telegram kawan-kawan. Tidak hanya koin yang terkenal saja kawan-kawan, kita dapat juga membeli koin micin dengan sangat mudah, sangat cepat sekali, menggunakan telegram dan juga menggunakan koin ini. Nah sekarang kita akan bahas awal-mulanya dulu kawan-kawan, di mana yang namanya koin gecko meluncurkan kategori baru ataupun narasi baru dalam dunia cryptocurrency. Kategori tersebut bernama telegram bots kawan-kawan. Nah ini merupakan beberapa koinnya, di sini ada unibot, berikutnya ada loot, berikutnya ada bot, dan sebagainya. Dan yang paling terkenal sekarang adalah unibot ini kawan-kawan. Jadi sebetulnya konsep dari telegram bot ini sangat simple sekali kawan-kawan, seperti layaknya kita berinteraksi di blockchain, tetapi kita menggunakan telegram. Jadi untuk UI atau penutup tampilannya, sangat ramah sekali terhadap pemula. Pasti kalian semua pernah yang namanya pengen ikut airdrop ataupun pengen beli koin micin, tapi takut terjebak ataupun takut bingung nanti ketika membeli menggunakan uniswap dan sebagainya. Dengan adanya telegram bot ini, kita dapat melakukan hal tersebut dengan sangat mudah kawan-kawan. Nah pada video kali ini kita akan fokus membahas yang namanya unibot, sebetulnya ada beberapa token lain yang memiliki kegunaan keren juga. Jadi sebetulnya apa itu unibot kawan-kawan? Kita akan langsung menuju ke aplikasinya. Ini merupakan aplikasinya kawan-kawan saya membuka bot ataupun robot ini di telegram. Untuk link telegramnya kalian dapat lihat di twitternya. Nah untuk unibot ini dia berfokus kepada jual-beli di uniswap. Jadi kita dapat menjual dan juga membeli koin seperti layaknya di uniswap, tetapi sekarang via telegram. Dan dia memiliki beberapa kelebihan lain dibandingkan dengan uniswap langsung. Misalnya dia sangat cepat sekali kawan-kawan dalam memproses transaksinya. Karena berikutnya untuk slippage-nya juga lebih aman, dan juga untuk keamanannya dapat kita bilang lebih tinggi, karena dia tidak akan terklik yang namanya link piecing ataupun sebagainya. Tetapi untuk saran saya pribadi, jangan menyimpan banyak uang di sini kawan-kawan, karena kita belum tahu track record-nya apakah akan aman ataupun tidak. Oh iya perlu kalian ketahui kawan-kawan, semua koin sekarang sedang naik daun, misalnya di sini kenaikannya dari ratusan hingga ribuan persen. Jadi menurut saya jika kalian ingin beli tokennya, jangan beli sekarang, tunggu untuk narasi ini turun ke bawah sedikit, ataupun orang-orang melupakan narasi ini sedikit, baru kalian dapat mulai masuk ke dalam koin-koinnya. Jadi jika kalian ingin beli token micin misalnya, sangat mudah sekali tinggal kalian klik di sini, buy tokens. Berikutnya kita diminta yang namanya memasukkan adres ataupun alamat dari token tersebut. Di sini saya menggunakan dekscleaner.com, ini banyak digunakan untuk orang yang trading koin micin, karena kita dapat melihat cara-cara koin micin menggunakan dekscleaner.com. Berikutnya kalian tinggal klik mau koin apa di sini, tapi misalnya di sini saya akan tentukan menggunakan unibot, tinggal kalian klik di sini, copy adres kawan-kawan, ataupun ada logo kertas di sini, tinggal klik saja di sini. Berikutnya kita masuk kembali ke dalam telegram, dan kita ctrl V ataupun kita paste. Berikutnya kita tinggal memilih ingin membeli seberapa banyak token yang kita inginkan. Jadi sebetulnya sangat simple sekali. Nah sebetulnya apa kelebihan dan juga value yang ditawarkan oleh unibot ini. Selain transaksi yang lebih cepat dan juga lebih aman kawan-kawan, jika kalian memegang sebanyak 50 koin unibot, kalian akan mendapatkan yang namanya revenue sharing, seperti like-nya saham dibagikan dividen. Jika kalian memegang unibot, nantinya V transaksi juga akan dibagikan kepada kalian kawan-kawan. Di sini sebanyak 40% V transaksi akan dibagikan kepada kita kawan-kawan. Berikutnya jika kita affiliate ataupun memiliki link khusus, juga mendapatkan revenue sebanyak 20 hingga 25%. Nah untuk beberapa token yang saya pantau sekarang adalah yang pertama unibot, berikutnya yang kedua loot. Kalian dapat ikut airdrop dengan sangat mudah sekali menggunakan telegram saja, tidak perlu berinteraksi terlalu dalam dengan DeFi, karena kalian akan bingung jika lo pemula. Namun ada beberapa kontra juga kawan-kawan terkait trend ini, misalnya di sini, kenaikan transaksinya tidak sebanding dengan kenaikan market cap-nya. Setelah di sini kawan-kawan bahwa kenaikan transaksinya memang cukup fantastis, banyak dua kali lipat, tetapi untuk harganya banyak yang bilang ini merupakan harga yang overbuy ataupun sudah terlalu mahal. Jadi menurut saya pribadi, saya juga cukup setuju. Lebih baik kita tunggu untuk trend ini turun sedikit, jangan beli sekarang karena sedang naik-naiknya. Mungkin sekejian video saya kawan-kawan, semoga bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.